Air gak bisa dipatok sehari 2 liter sampai 4 liter, gak bisa Karena aktivitas kita tiap hari beda-beda Usia, anak kecil, sedang, dewasa, laki, wanita, orang sakit, orang sehat, sakitnya panas, sakitnya dingin Dia lagi kerja, lagi gak kerja Ini beda-beda Gak bisa disamakan orang di luar di bawah 3 matahari minum 4 liter, 3 liter misalkan Dengan orang rumahan 24 jam di bawah AC Jarang gerak, gak bisa disamakan Sangat ilmiah pendapatnya para ulama Maka kapan butuh air minum? Ya ketika haus Kemudian anda bisa jadikan barometer juga air kemih anda Kalau air kemih anda putih terus Ya bisa-bisa anda kebanyakan air Kalau air kemih anda kuning pekat Berarti anda kurang minum air Yang normal antara putih kekuningan Ya kuning gak terlalu pekat Ya ini masih batas normal Ya putih sesekali, kuning agak kuning sesekali Masih dalam batas normal Bayangkan ada orang sakit tidur Ya dia katakan Di rumah sakit Dalam keadaan dia tidur Sakitnya katakan tipes Dia tidur di bawah AC Suruh minum 4 liter Apa yang terjadi? Paru-paru isinya cairan Usus isinya cairan Nah ini apa? Harusnya dipikir Faktabiru ya ulil absur Faktabiru ya ulil albab Yang punya akal mikir Anda diajarin untuk apa? Belajar konsep sehat Sebagaimana agama Inna hadad din yusr Agama ini mudah Sama untuk sehat itu mudah Gak harus anda untuk sehat Dituntut anda semua jadi dokter Siapa yang jadi pasiennya nanti? Minimal anda tahu Nah ini konsep sehat itu mudah Sehat itu mudah Sehat itu murah Yang mahal apa? Hidayah Istiqamah dan jenahnya Al-Amwah Menemani ibadahmu Juga hijrahmu